Hingga minggu malam perbaikan tanggul sementara akibat jebolnya tanggul di kawasan Mora Angke, Jakarta Utara terus dilakukan oleh Dinas Data Air. Meski sudah menghabiskan 9 truk pasir sejak minggu pagi, air laut tetap mengalir ke ruas jalan dermaga baru. Dua alat berat telah dikerahkan untuk mengejar target penyelesaian tanggul pada minggu malam. Warga merasa lebih aman dengan adanya tanggul sementara. Biasanya sih gak anggap pernah gede begini, biasanya cuma biasa dengkul, pagi bawah dengkul ya. Itu minimal 3-4 hari. Terus kalau tadi malam memang kayak tsunami begitu, target. Sebelumnya akses jalan ke dermaga baru menuju pelabuhan Mora Angke sempat terganggu karena tinggi air mencapai 1 meter. Namun minggu malam warga sudah bisa melewati jalur tersebut. Velia Hartono, Anan Surya melaporkan untuk NET.